Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayat yang dalam grup-grup proses itu boleh join insyaAllah ya. Untuk perlihatan insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu Zainab, Ibu Hidayah, Ibu Mama Fatimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ta'alaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. amm, Danailah gabungan lam-tagqid dan noon-tagqid-tagqid-tagqid-tagqid-tagqid. Namtasulnya nur-tagqid nud assemblegasan yang ada di sana. ni. Okey. Ibu yang kita belajar. Nun sakit ada berapa jenis ibu yang? Nun sakit ada berapa jenis yang kita dah belajar? Ada berapa ibu? Ibu yang nun sakit ada berapa? Ada. Betul ada dua ibu. Betul ada dua ya. Nun sakit ada dua iaitu nun sakit sakitlah dan khabibah. Kalau sakitlah ada nun sabdu. Kalau khabibah nun mati. Okey. Kita akan bincangkan dulu insyaAllah. Contoh lam sakit yang ada nun sakit takilah dan nun sabdu ni pun kita bincang. Lam sakit dan nun sakit khabibah yang nun mati pun kita tengok contohnya insyaAllah. Okey. Ibu yang hanya dalam hati Allah Ta'ala. Kita tengok dulu. Cuba buka surat Az-Takasur muka surat 600. Buka ibu dulu ibu yang surat Az-Takasur muka surat 600. Kalau nak buka komenlah. Surat Az-Takasur muka surat 600. Dan boleh ya. Surat Az-Takasur muka surat 600. Okey. Dan kita dapat lihat di situ ada apa ni huruf lam sakit pada ayat 6. Iaitu pada kalimah A'udzubillah Ibn Asyikad Al-Rahim. Ayatnya La-Taraunnal Jahi. Kalimahnya La-Taraunnal. La-Taraunnal. Okey. Jadi ibu ayah kalimah La-Taraunnal. Kita tengok ya. Kalimah La-Taraunnal tu kat mana ni? Dia dekat kotak ayat 9. Okey. Dia berada Ya-roh. Ya-roh-ya ni. Ya-roh-una. Saro. Saro ni. Ya-roh-ina. Okey. Dan seterusnya lah. Dia dekat kotak mana? Dia dekat kotak 9. Dia dekat kotak 9. Selain goyang ya. Dia dekat kotak 9. Ok. Saro, 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 Ya ni. Ya-roh-ina. Saro, 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 Ya ni. Asalnya Tarunnal. Bila masuk lang jadi La-Taraunnal. Okey. Terjemahnya akan jadi ibu ayah. Ibu ayah tengok. Dia dekat sini. Nampak tak? La-Taraunnal. La-Taraunnal. Ketika mana dia nun takki ni. Untuk jama' muzakar kat sini. Untuk pek muzakar di jama' muzakar di atas 9. Huruf sebelumnya baris depan. Huruf sebelumnya akan jadi baris depan. Okey. La-Taraunnal. La-Taraunnal. Nampak ya? Jadi, cuba tengok terjemahnya ibu ayah. Cuba ibu tengok terjemahnya. Macam mana terjemah La-Taraunnal. Cuba tuliskan terjemahnya. La-Taraunnal. Mesti ada makna peningkasan. Niscayakah, pastikah, sesungguhnya ke. Ikut pada buku masing-masing lah. Terjemah masing-masing. Macam mana kurang terjemahnya. Ketengah sikit. Boleh tak ibu? Okey. Nampak ibu ayah? Ibu memang pasti kamu akan melihat buku ibu ayah. Mesti ada yang pasti. Pasti. Mana datang pasti? Pasti itu kerana ada takhid. Cumanya ibu ayah sekarang ni ada berapa penegasan? Pada La-Taraunnal tu ada berapa penegasan? Adalah takhid dan tu takhid takhid lah. Ada berapa penegasan? Ada tiga penegasan. Kita tahu ada tiga penegasan. Tengok. Terjemah ibu alisah cantik. Ibu alisah punya terjemah. Pasti kamu benar-benar. Itu terjemah yang nampak banyak sikit penegasannya. Kalau terjemah pasti saja dah betul dah. Tapi kalau kita tengok. Pasti kamu benar-benar itu lagi cantik. Sebenarnya ada tiga penegasan. Tapi kalau dalam bahasa kita nak terjemah sampai tiga penegasan macam macam banyak sangat kan. Kalau saya terjemah macam dalam buku saya. Pasti dan pasti dan pasti. Tapi itu terjemah masih saya belajar dekat Pantara Salah dulu. Memang tak guna dalam kaedah bahasa Melayu. Salah pun kaedah hati budangnya itu. Cuma ibu ayah nampak terjemah ibu alisah. Pasti kamu benar-benar melihat tu yang saya terjemah tu. Kenapa kamu? Kerana ni kotak nombor sembilan. Kotak nombor sembilan ni untuk kamu. Cuma kita tahu ibu ayah kamu yang dimasukkan kamu seorang ke kamu ramai? Ibu ayah kamu yang dimasukkan sekarang ni. Dalam terjemah ibu ayah kamu tu seorang ke ramai? Yang kita faham lah. Yang kita faham. Ramai. Takut orang yang hanya baca terjemah. Dia baca pasti kamu boleh ngangkan kamu tu seorang. Padahal kamu di sini adalah jama' kotak nombor sembilan. Okey. Boleh bayar ya? Jadi, Maksudnya, Nescair pasti kamu semua akan melihat. Okey, jelas ya? InsyaAllah. Itu contoh. 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 Daripada ayat yang ke-6 surah. Takah tu. Ayat ke-7 pun sama. Tengok pula ayat 8. Latus alunna. Latus alunna. Okey. Latus alunna tu ibu ayah. Nampak tak? Tus alunna. Itu asalnya daripada tus alunna. Okey, saya turun kejap ya. Okey. Asalnya daripada faktor tus alunna. Sorry, saya pakai semalam punca kertas. Zimat sekejap lah. Tus alunna. Tus alunna ini kotak nombor sembilan. PL muzharid majhul. Tus alunna maksudnya mesti ada. Cukup ibu-ibu tengok terjemah ibu. Mesti ada kamu dan di tanya. Mesti ada kamu ataupun kalian dan mesti tanya tu. Ataupun soal mesti dimulakan dengan di. Tengok betul-betul terjemah. Apa terjemah? Latus alunna mesti ada di. Mesti ada kamu. Betul tak? Apa terjemah dia? Sebelum kita masukkan, tak takit. Apa terjemah? Latus alunna tu. Ha, nampak? Pakcik Wahab, kamu benar-benar akan ditanya. Nampak? Mesti ada kamu dan tanya tu mesti dia memerlukan dengan di. Pasal apa? Pasal dia majhul. Ha. Jadi ibu ayah. Kemudian masuk lam, lam takkit dan nun takkit zakilah. Dia akan jadi latus alunna. Latus alunna. Saya tak bincangkan macam mana boleh buang ini. Kita tak bincang. Cuma cukup ibu ayah tahu. Bila masuk lam takkit dan nun takkit zakilah berakannya akan jadi latus alunna. Dan disitulah datang mana benar-benar. Datang mana sungguh. Datang mana pasti. Inilah ibu ayah ya. Jadi, kita kena tahu yang kita belajar selama ni. Fi'il mudorek majhul. Bila majhul, mesti dimulakan dengan di. Pasal tu ibu ayah dapat lihat terjemahnya ditanya. Ataupun disoal. Okey. Kalau tus alunna sahaja terjemahnya, kamu akan ditanya. Tapi bila ada lam takkit. Ada nun takkit zakilah. Disitu dah datang penegasan. Pasti. Lagi cantik. Saya suka kalau terjemahnya, pasti kamu benar-benar akan ditanya. Ha. Itu lagi kuat. Kalau dia macam tu lah. Tapi kalau terjemah pasti sahaja pun boleh. Benar-benar sahaja pun boleh. Cuma macam mana ibu ayah nak tahu Penegasan tu ada sampai tiga. Lam satu. Nun takkit zakilah dua. Satu tambah dua penegasan. Tiga penegasan. Melalui belajar ka'idah. Melalui kita belajar ka'idah Nahu dia. Ka'idah soraf dia. Ini kita minta. Ka'idah Bahasa Arab dia lah insyaAllah ya. Ha. Jadi ibu ayah. Jelasnya semua insyaAllah. Ini kita minta ka'idah soraf dia lah. Jelas ya. Okey insyaAllah. Pelian ibu ayah. Jadi. Latus aluna. Dan juga latarauna. Ibu ayah tengok. Tentangnya ada pasti. Ada benar-benar. Kenapa? Kerana ada lantaki dan lantaki sapi lah. Itulah insyaAllah. Okey. Seterusnya yang ibu ayah. Cuma buka surah soh dia. Surah soh maka surat 457 yang ibu ayah. Surah soh maka surat 457. Dah buka komen dah. Dah buka komen dah. Surah soh maka surat 457 ya. Okey. Dah ya. Okey. Bagus. Dekat mana ibu ayah jumpa? Dekat mana jumpa? Jumpa dekat ayat 82 bawah tu. Ayat 82 yang kat bawah tu ya. Dah ya. Okey. 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 Jadi ibu ayah yang diurang mati Allah SA'alah. Tengok. L'au'uyanna. L'au'uyanna datang daripada PN-nya Agwa Yuhwi Jadi PN-nya Agwa Agwa Yuhwi Agwa Yuhwi Agwa Yuhwi Nampaknya Agwa Yuhwi Apa maksudnya Agwa Yuhwi Maksudnya menyesatkan Agwa telah menyesatkan Yuhwi Sedang ataupun akan menyesatkan Jadi ibu ayah Untuk fi'il mudorek Untuk fi'il mudorek Bila dimulakan dengan Hamzah Dimulakan dengan Hamzah Memberi mana apa ibu ayah Fi'il mudorek Bila dimulakan dengan Hamzah Yang terkutak 13 Aku maksudnya Apa terjemah dia Untuk kata-kata nama Dia ke Kamu ke Mesti aku Jadi Yuhwi Dia menyesatkan Kalau aku menyesatkan Ohwi Jadi ada anak itu Aku ataupun saya lah Maksudnya terjemahnya Jadi ibu ayah turun tengok terjemah Masing-masing Mesti ada aku Mesti ada aku Dan mesti ada Menyesatkan Mesti ada imbuhan Ma'an itu Apa terjemah La'oh huyianna itu Apa terjemahnya Mesti ada aku Dan mesti ada menyesatkan Itu dua yang wajib ada Sebelum adanya takkit Nampak tak terjemahnya Ada aku akan menyesatkan Pasal apa Fiat modorik boleh memberi makna Sekarang Ataupun akan datang Tapi biasanya Kalau masuk lab ni Biasanya memberi makna akan datang Biasajalah Dia tu Yang akan datang Jadi Ohwi Aku menyesatkan Jadi bila masuk Lang takkit dengan Nuntang kit takkit lah Macam mana Okey Jadi Saya tulis sikit Okey Lam takkit Tambah Nuntang kit Takkit lah Okey Sekarang kita nak tambah apa Ibu ayah Saya suka terjemah Ibu pokal Pasti aku Benar-benar Akan menyesatkan Itu lagi kuat Pasti aku benar-benar Menunjukkan Semua-semua yang nak buat Ohwi Siapa kata ni Ibu ayah Siapa kata Ohwi aku Aku nak sesatkan ni siapa Aku akan Menyesatkan Siapa yang kata ni Setan kata Syaituan kata Syaituan kata Aku akan menyesatkan Jadi bila Mana buat Aku akan menyesatkan ke Pasti Benar-benar Aku akan menyesatkan Allah SWT nak menunjukkan Menggambarkan Betapa Betapa siatannya Semua-semua Nak sesatkan kita Maka didatangkan dengan Lam sakit Dan nu sakit sakilah Satu penegasan Tambah Nu sakit sakilah Dua kali penegasan Satu tambah Dua Tiga kali penegasan Pasti Benar-benar Aku akan menyesatkan Jadi Ibu ayah nampak tak Penting tak kita faham Penggunaan Lam sakit Dan nu sakit sakilah Untuk memberi makna Untuk kita Faham Konteks ayat tu Kan Ibu ayah Kalau contohlah Saya kata Contoh kita nak faham Penggunaan bahasa ni Benar-benar semua tu Macam saya biasa kata Benda ibu ayah Contoh ketika mana Penyangak-penyangak Dekat Dekat penambang Dekat apa Kampung apa tu Apa-apa Keramli tu Apa Kenama dia punya tu Pendekar mustar tu Apa kenama dia Buat pindah sebatam Cita-peramli tu kan Lepas tu Something-something Tiga line tu Culik anak dia Culik anak Anak Pakcik tu Anak pendekar mustar tu kan Lepas tu Ibu ayah Apa yang mak dia kata Bila Bila pendekar mustar kata Anak aku Si Ros tu Kena culik Cuba Dia kata biasa je Kena culik Lepas tu kata Dozy Crowley pun tak faham lagi kan Sampai mak dia datang kata Anak aku Si Ros tu yang kamu gila-gilakan tu Betul-betul Benar-benar Di bawah dari Nampak tak Penggunaan betul-betul Benar-benar Okey Dari nama saya harap Itu naiboy lah Barulah diorang nak percaya Dari nama saya harap Untuk menengkaskan Kita punya ayat tu Menunjukkan betul-betul berlaku Dan datangkanlah Datangkan Nuntakir-takir lah macam ni Okey Ibu ayah contoh tu Membantu tak contoh Contoh kita pernah berita Membantu tak Dah itu yang saya ingat contohnya Dari ibu semua pun Perlu dapat gambaran terus Tak tahulah kalau ibu-ibu ada Tak pernah tengok cerita tu Dahsyatlah kalau tak pernah tengok Ya Masya Allah Boleh tak bayangkan Babak tu ibu ayah Kan Jadi itulah kepentingan Kita Menggunakan Kita faham Kaedah dalam takcik Dari takcik takilah ni Betul sangat berbantu ibu ayah InsyaAllah Okey Jadi Sekarang ni ibu ayah nampak tak Dalam contoh dan ayat 82 ni Eh 82 ni Surah Apa ni Suat ni Nampak tak Betapa syaitan ni betul-betul nak rosakkan kita Nampak tak Syaitan betul-betul Sumpah betul-betul Dia nak rosakkan kita Dia nak sesakkan kita Dia nak bawa kita daripada Keluar daripada jalan Allah Haa Maksudnya ibu ayah Musuh nyata kita siapa? Musuh yang kita Nyata kita adalah syaitan Dia betul-betul nak rosakkan kita Haa Jadi ibu ayah Kita Kita kena lawan lah Haa Kita kena lawan syaitan tu Musuh kita sebenarnya adalah syaitan InsyaAllah ya Bukan musuh kita adalah Parti tak sama Parti tak sama musuh Maaf saya kata ya Ibu ayah Benda orang-orang ekstrim ni Menyapah Saya terima kasih maaf ya Maaflah saya gunakan Pertanyaan menyapah Haa Berlainan parti tak sama Warna-warna parti Jumpa pun tak nak bagi salam Tak nak betegur Jabar je macam tu Ibu ayah takkan lah macam tu Mungkin ada antara ibu ayah ni Aktivis-aktivis politik ke tak Tak isah lah Tapi kalau bukan Haa Haa Setakat tak sama Fahaman politik tu Tak payahlah sampai nak bagi salam Bukannya musuh nyata kita Musuh nyata kita adalah syaitan Syaitan dah bersumpah dengan Allah Nampak Lam tak kit Dan nun tak kit Tak silah Bercaya pasti aku benar-benar Akan sesakkan mereka Haa Jadi ibu ayah Musuh kita sebenarnya syaitan ya Bukan orang yang Tak ikut parti kita Boleh faham Tak boleh ibu ayah ni ya Okey Kemudian ibu ayah buka surah Al-Alaq Meku surah 597 Buka surah Al-Alaq Surah 597 Ibu ayah dah buka komen lah 597 U Okey dan masa yang sama Ibu ayah boleh cari Contoh lain Boleh cari contoh lain Untuk ada masa lagi Untuk kita bincangkan dalam Satu-dua contoh lah Okey Perti huam dah seri Tiap-tiap lah Okey Lepas ni kita tengok Perti huam ni contoh ya Bagus Masya Allah Okey Jadi ibu ayah apa perkataan dia Apa kalimahnya Haa Agak-agak Apa kalimah ni Ayat berapa ni Ayat 15 Tengok ayat 15 Haa Ayat 15 Apa kalimahnya Lanasfa'an Lanasfa'an Okey Cumanya ditulis Bukan dengan nul lah Ditulis dengan saluin Asal ni macam ni Okey kejap ya Kita Tengok dulu apa dia Makna Silfa'an ni Haa Kita nak hubungkan lagi Sekejap ya Okey Dia datang daripada Safa'an Haa Safa'a Yat Fa'u Safa'a Yat Fa'u Okey Maksudnya apa Maksudnya menarik Menarik Ubul-ubun Menarik dengan Ubul tu Okey Jadi ibu ayah yang Dira-Masya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia daripada Safa'a Saya tulis Sin Fa'ain Safa'a Mudra'anya Yat Fa'u Yas Fa'u Okey Apa dia Safa'a Yasfa'u Maksudnya Apa dia Safa'a Menarik Menarik Ubul-ubun Menarik Safa'a Menarik Ubul-ubun Okey Jadi ibu ayah Cuba tengok Terjemah ibu ayah Apa terjemahnya Dia menarik ke Kami menarik ke Kamu menarik ke Tarik ke Sentak ke Apa ni Rentak ke Ikutlah Apa terjemahnya Ha' Nampak tak Adil kami Adil kami Adil kami Ustazah Kongsikan Saya kami Tarik Ada kami Cuma tengok Yang lain Mesti ada kami Ha' Mesti ada kami Tarik Mesti ada kami Bermakna ibu ayah Ha' Saya lagi suka Sentak Bagus Ibu Encik Fatima Saya lagi suka Terjemah sentak Sentak tu lagi Lagi menunjukkan Tarik tu Tarik yang Menyakitkan Saya lagi suka Terjemah sentak Bagus Terjemah sentak Lagi bagus Kalau tarik betul Tapi sentak Lagi tepat Okey Jadi Nas Fa'u Nas Fa'u Kami sentak Kami tarik Dapannya ada Lang takkit Dan belakangnya ada Nun takkit Hasil ibu ayah Dapannya ada Lang takkit Belakangnya ada Nun takkit apa Namanya ibu ayah Belakangnya ada Nun takkit apa Apa nama Nun takkit ni Nun takkit Khafifah Dengan Lang takkit Dan nun takkit Khafifah Jadi sebelum Nun takkit ni Memang kena Bari atas lah Tukar pada Lanas Fa'an Lanas Fa'an Okey Jadi ibu ayah Lanas fa'an Di situ Ada makna Takkit Ada lang takkit Dan nun takkit Ada dua penegasan Cuma Terjemahnya Dalam bahasa kita Baik dua penegasan Baik tiga penegasan Kita terjemah Mungkin pasti Sahaja Ataupun pasti Benar-benar Itu sahaja yang kita Mampu Dalam bahasa kita Untuk buat Untuk buat ayah yang betul Dalam bahasa Arab Hanya dengan huruf Lam sahaja Hanya dengan huruf Nun sahaja Macam ni Dan memberi Makna Takkit Penegasan Oleh kerana Oleh kerana itu Ayah semua Nampak Mesti ada Pasti Mesti ada Benar-benar Jelas ya Okey Jadi Buaya Lainas Fa'an Nescaya Kami Sentak Binal Syah Rukun-Rukun dia Okey Masya Allah Tabarukallah Okey Kemudian kita Tengok Parti Wahabnya Surah Yusuf Meku surat Dua tiga sembilan Kita cari Buaya Meku surat Dua tiga sembilan Surah Yusuf Siapa dah buka komen dah Musyurat Dua tiga sembilan Surah Yusuf Okey Saya dah Ayat berapa Tadi Ayat tiga puluh dua Ayat tiga puluh dua Okey Ayatnya Buka ni Haa bagus Layus janan Bagus Layus janan Masya Allah Terbaik Pakcik Wahab Ada dua contoh Sekali Pakcik Wahab bagi Contoh Ayat tiga puluh tu Ada dua contoh Terus Dua contoh Nun takkit Saqilah ada Nun takkit Khafifah pun ada Masya Allah Sabarukallah Bagus ni Pakcik Pakcik Wahab Baru cari Lingga pun Baru terjumpa Dah Cari Dari semalam Pakcik Wahab Contoh ni Bagus sangat ni Layus janan Ada Nun takkit Saqilah Walayakunan Hadenun takkit Khafifah Masya Allah Pakcik Wahab Baru ni Masya Allah Tengok Allah Tengok Allah Beri ilham Pada Pakcik Wahab Allah sendokkan Ayat yang paling cantik Syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Pemudahkan urusan kita Pakcik Wahab Allah Jadikan Sebab sahaja Untuk Berikan kita Contoh Satu ayat Yang ada Nurul sekali Alhamdulillah Dan Bukti Allah 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 Nak mudahkan kita Dalam belajar InsyaAllah Syukur sangat Ibu Allah Permudahkan kita Alhamdulillah Allah tunjukkan Pada kita Dua contoh Sekali Ceren tak Padahal Susah nak jumpa Susah nak jumpa Saya pun tak terfikir Ada Masya Allah Tariah Rezeki Rezeki Ini semua rezeki Booyah Jadi Faham tak rezeki Panggil ini Rezeki kita Rezeki ni Bukan yang makan Sedap-sedap Ajaan Booyah Rezeki kita ni Allah Permudahkan Belajar pun Rezeki Booyah Rezeki sangat ni Masya Allah Apalah Amalan Antara Kita ni Siapa punya amalan Lah Satu Sunhejah ni Allah pun mudahkan Kita ni Masya Allah Okey Layus Janana Daripada Puruf Sin Jinun Okey kita tengok Maksud-maksud ada Maksud ada Penjara Maksud ada Maksud ada Penjara Okey Kita tengok Kejap ya Fe'el dia Ha Dia ada Fe'el Kejap ya Ha Sajana Yasdunu Sajana Yasdunu Kejap ya Sin Jin Minun Sajana Mubaraknya Yas Junu Okey Yas Junu Sajana Yas Junu Okey Cuma di sini Booyah Itu adalah Fe'el Majuhul Fe'el Majuhul Yus Yus Janu Yus Janu Okey Apa bukti Fe'el Majuhul Apa bukti Ia adalah Fe'el Majuhul Cuba tengok Tanjema masing-masing Apa Tanjema Mesti ada D penjarakan Mesti ada D penjarakan Mesti dimulakan Dengan D Betul tak Cuma Tengok 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 Dimulakan Dengan D Masa ini Fe'el Majuhul Apa tanjemaannya Layus Janan Maafi Booyah Saya minta Tolong-olong Tanjema semua itu Kerana Kita nak Bantu Sesama kita InsyaAllah Bila kita kongsikan Ramai-ramai Dapat Berdapat Nampak Kongsikan Nampak tak Saya kata D penjarakan Mesti ada D penjarakan Kenapa Kerana ini Fe'el Majuhul Okey Fe'el Majuhul Dan biasanya Kalau masuk Lampak Cip Biasanya dia itu Benda yang akan Datanglah Walaupun Cine Confirm Cintu akan datang Tapi biasanya Kalau dalam sakit pun Biasanya untuk Menegaskan benda yang Belum dibuat Biasanya benda itu Okey Kalau masuk Benda PL Semua buah Sekejap Layus Okey Sorry Saya Tulisan saya Silap Sekejap Terapat pula Sorry Booyah Maksud Booyah Boleh-boleh Malah Okey Jadi Lang sakit Masuk dengan Nun sakit Sakilah Saya Pesan apa Kalau nun sakit Sakilah Sebelumnya Tukar Bari atas Kalau dia Kotak Ada kotak-kotak Tertentu Tukar Bari atas Layus Jangan Tengok Semua kotak Yang Nun sakit Sakilah Bari atas Sebelumnya Bari atas Cuma ini Ini Bari depan Yang untuk Jama'at ini Bari depan Yang Depan Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kita dah belajar Dalam kursus Semalam Ini Kita abaikan Itu Nun sakit Sakilah Bari bawah Pasal pada Wada Musana Dan Jama'at Mu'anas Kita tak Bincang sekarang Cuba Kita tahu Mana layus Janana Kat sini Kotak pertama Layus Janana Layus Janana Kotak pertama Okey Jadi Asalnya tadi Yus Janu Bila masuk Lam Takkit Dan Maka Sebelumnya Hurumnya Tukar Bari atas Jadi layus Janana Nus Caya Ataupun Pasti Tentulah Dia akan Dipenjarakan Haa Masya Allah Kan Barik Allah Okey Kemudian Walayakunan Minas Suakhirin Okey Walayakunan Itu daripada Kanayakun Jadilah Kanayakun Maksudnya Jadilah Dia tengok pada Konteks lah Terjemah ni Tapi Yakunu Di sini Kita boleh terjemah Jadilah dia Okey Jadi Yakunu Yakunu Pertama Sebelumnya Ada Lam Takkit Dan Tambah lagi Dengan Nun Takkit Nun Takkit Apa ni Boyah Nun Takkit Khafif Okey Nampak ya Jadi ingat Boyah tadi tu Surah Yusof Ayat 32 Contoh ni Masya Allah Sabar Jadi kita ada Kanayakunu Kanayakunu Cerita-cerita Cerita pasal dia Dia ni Nabi Yusof Alayhi Salam Jadi Lam Takkit Dan Yakunu Tambah dengan Nun Takkit Hufifah Maka sebelum Nun Tukar bari atas Kuruk sebelum Nun Ni Nun Takkit Hufifah Ini Nun pada VN Nun asal Nun Kuruk asal Pada VN Yang Nun Kedua ni Nun Takkit Kena faham Jadi Nun Yang asal VN ni Yang mana Nun Ini adalah Betul-betul Sebelum Takkit Ditukar Kepada bari atas Jadi Layakunan Layakunan Cuma ditulis kat sini Dalam bentuk Tanwin Dalam bentuk Tanwin Macam mana tu Bentuk Tanwin Okay Macam ni Okay Dia Sekejap ya Okay 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 Belum faham ya Okay Sekarang ni Ada dua Nun Sorry Tadi asalnya nampak Tadi Nun Dia kukar bari atas Nun mati Jadi Nan Nan Bunyanya Nan Nun Nun Bari atas Nun mati Dikabungkan Jadi Nan Cuma Nun mati ni Dihazaf Dihazafkan Nun Dibuang Nun Cuma bukan dibuang Saja-saja Dibuang Nun Dan digantikan dengan Satu lagi baris Dibuang Nun Digantikan dengan Satu lagi baris Itu yang jadi Tanwin Asalnya Nun Bari atas Faham tak Asalnya Nun Ni bari atas Saya tunjuk ni Nun ni bari Baris depan Bila masuk Nun Tadkid Dia jadi bari atas Cuma Nun Tadkid ni Bula Dihazaf Dibuang Bukan dibuang Saja-saja Dibuang dan Digantikan Digantikan Dengan Dengan Satu baris Maka bila Ada dua baris Dia panggil apa Eboy ya Dia panggil Tanwin Cuma Tanwin ni Pula saya up lagi Siapa yang Tahu-tahu Tak tahu Tak apa Eboy apa Dia Mat ganti Dalam bahasa Arab Dalam sajurin Satu lagi Mat apa yang ganti Cuma tulis Satu Mat badal ganti Satu lagi Mat apa yang ganti Ganti Daripada Betul Mat Ewa Jadi Kita panggil Tanwin Ewa Tanwin Ewa Nama dia Ada Mat Ewa Itu ganti Ganti Daripada Apa Tanwin Buna bunyi Bunyi Mat Buna badan Mat Bada atas kan Tapi ini Tanwin Ewa Nama dia Jadi siapa yang baru tahu Nama Tanwin ni Tanwin Ewa Siapa baru tahu Isilah Tanwin Ewa Komen baru Ulang kaji ke Bawa ulang kaji Nama Tanwin ni Tanwin Ewa Ini dalam Dalam Eh Masya Allah Alhamdulillah 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 Rezeki lah Rezeki kita Masya Allah Rezeki kita Semua baru tahu Ibu kuasa Orang kaji Alhamdulillah Ini Tanwin Ewa Maksudnya Tanwin tu Asalnya Asalnya adalah Nun mati macam ni Asalnya Nun mati Tapi Nun mati tu Dihazaf Dan digantikan Dengan satu lagi Baris Jadi Tanwin Ewa Masya Allah Percihat dengan dia Masya Allah Ya Jadi 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 Lalat Lalat fa'an Walayakunan Jadi Terjemahnya Apa terjemahnya Boyah Walayakunan Apa terjemahnya Walayakunan Terjemahkan Okay Haa Nampak tak Dan Pasti Dia akan Menjadi Dan pasti Mesti ada Pasti Dan dia Dia Masa apa Dia Masa kotak pertama Pasti Dia menjadi Pasti Dia akan Jadi Masya Allah Kemudian Ustaz Nuriman Tadi Surah apa Lupa lah Tadi Dah jauh Ustaz Nuriman Surah apa Tadi Boleh tulis balik Saya tolong Ibu yang Surah Atta Abang Masalah apa 199 Okay Boleh cari Lat 199 Ibu rupiah Bagi tadi Saya dah dapat Buka pasal Ustaz Nuriman Bagi dulu 199 Buka Ibu yang 199 Ayat berapa Ayat 75 Ayat 75 Okay Apa ni Haa Lana Sadaqanna Wah ada dua sekali Masya Allah Sabarokallah Lana Sadaqanna Walanakunanna Masya Allah Sabarokallah Ada dua Dah buka Comment dah Kalau dah buka Comment dah Okay Okay Sekejap ya Sekejap ya Sekejap ya Saya kumpulkan balik kalimat Lana Sadaqanna tu Haa Belab apa Sekejap ya Surah Selamat datang Ok, lana sadaqana itu saya cari kejap Ini Ya ya Ok, lana sadaqana itu terjemahnya kami sedekahkan udara kan, betul? Bibi Boyang, semua apa terjemah lana sadaqan? Haa, kami bersedekahkan Ok, cuma saya tak pasti bab-babnya, tak apa itu kemudian lah Tapi yang pentingnya lana sadaqan lah pasti ada makna kami Kami bersedekah Dan ada dalam sadaqan dan ada sadaqan sadaqan lah Ok, tentulah kami bagi sedekah Tapi saya lupa dia punya pasal ni Macam ni, saya kompengkan balik lah Ok Wala naku nana, macam tadi lah Wala naku nana daripada naku nu Jadilah kami Mencaya jadilah kami Lala naku nana daripada kanayaku nu Kalau naku nu, kami Kami Ada dua pendekatan, lam taqi dan nun taqi Sadaqilah Jadi nescaya jadilah kami Betul tak? Nescaya jadilah kami Dan aku nana nescaya Jadilah kami ataupun kami akan jadi Pasti kami akan jadi, betul tak? Daripada orang-orang yang soleh Tadi tu kami benar-benar bersedekahkan Itu lala faddaqan Lala faddaqan na Itu ada warna kami Kerana mula dengan nun Itu fikirnya Wala naku nana pun Di situ nescaya kami akan jadi Ataupun pasti kami akan jadi Apa tadi main boyah? Wala naku nana Dan pasti ya, nampak tak? Mesti ada pasti Nampak tak? Sebelum ni kami benar-benar Lepas tu kami Kami pasti akan jadi Yang tempuh sungguh Kami menjadi cantik Masya Allah Dan barakah Allah Ibu ayah Yang cantik sangat Okey Jadi poin macam mana? Pagi ni kita punya kelas Kita belajar Laftakit dan Nusakit Satila Contoh daripada Quran Bermatul tak Ibu ayah semua? Saya harap semuanya dapat Dapat Menafak ya Daripada pengajar ni Insya Allah Ibu ayah ya Kerana kita akan jumpa Laftakit Dan Nusakit Satila Nusakit Khafifah Sangat banyak Ini baru Tujuk Contoh Lampakit yang masuk pada Fa'al-Muzorek Belum lagi Lampakit yang masuk pada Isim Yang masuk pada Fa'al-Maldi Yang masuk pada Kuruh Banyak Masya Allah Semoga Ibu ayah Jadi Semoga Ibu ayah semua Terus seronok Belanja Bahasa Arab Al-Quran Terus seronok Insya Allah Ibu ayah Saya kata banyak kali Apakah Ibu ayah nak tempat Nak tengok live Ibu ayah Tolong ikuti pengajian Ulangkan dekat YouTube Bila-bila masa boleh Tapi jangan tinggal Terus kisah Okey Aku lukau Lihazah Wa astagfirullahalazim Wa al-raikum Wa liza'iril muslimin Wa al-muslimat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim